oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya lagi gagal syuting terlalu rame ya lokasinya ya besok pagi aja deh saya syuting sini ini lokasinya kita lagi ada di perumahan dan kayangan bangkalan ah sekali tiga uang mumpung saya lagi bawa GoPro dan bawa mic ini ya mic eksternal saya jadi sekalian mau ngepot-flop sekalian balik pulang oke yuk guys sih banyak orang hunting-hunting foto cewek-cewek Oke sekarang saya ingin sedikit mau ngebahas review motor saya sudah 91.900 606 rupiah eh kilometer kok rupiah nah di review kali ini saya ingin membahas apa sih kendala atau mungkin masih sehat yang dialami motor saya yang pertama wuuh ntar saya lihat-lihat pemandangan dulu ajib sini perumahan terbesar di Madura kayangan residence oke kita belok kiri aja sebenarnya lebih dekat belok kanan cuman bosen kita di kota terus ya kita jarang-jarang lewat sini ya maklum bangkalan kota kecil teman-teman jadi apa yang mau dilihat di klik udah saya kelilingi semua di motor vlog saya hehehe Oke lo lanjut ke tutup poin ke poin yang kita bahas tutup kaca dulu yuk nah aduh micnya lihat tuh jadi ini sudah 91.906 kilometer ya atau kita singkat 91.000 aja ya biar enggak terlalu rumit bacanya di kilometer sebanyak ini benar lagi udah menuju rotu 100.000 Nah untuk saya akan bahas kelebihan ya bukan kelebihan sebenarnya siapa hal yang tidak rusak ya mungkin bahasanya tuh apa enaknya ya positifnya lah ya oke positif negatif lah gampangnya lah aduh pusing banget nentuin bahasanya oke jadi kita mulai dari positifnya ya di 91.000 kilometer ini Alhamdulillah dari segi mesin dan lain-lain tidak ada masalah yang akan saya bahas adalah originalitasnya ya bukan yang aksesoris karena motornya sudah banyak aksesoris seperti ini aksesoris terus bannya juga bukan ban orisinil bannya saya sudah pakai velg besar pakai ban miselin jadinya ya kita tidak bisa ya mungkin yang orisinil ya hanya sebatas permesinan dan mekaniknya aja arm pun udah saya udah saya custom jadi saya akan bahas yang orisinil nah secara mesin Alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ganti rantai kamberat belum pernah belum pernah service turun mesin ya Oh ya sekedar informasi ini adalah fiction tahun 2012 saya beli Februari 2012 dan mulai dipakai total itu Maret ya ya maklum motor baru dulu kan masih tak putih nggak bisa dibawa ke mana-mana habis keluar lap nomor STNK nya langsung saya bawa geber ke Jawa Timur karena saya memang basicnya suka touring jadi dapat motor ini saya langsung ya sesuai dengan pemakaian motor lagi dibawa ke mana-mana dari segi permesinan tidak ada masalah Alhamdulillah dari segi apa lagi ya mesin terus ya apa sih nggak ada ya terus ya udah langsung aja kekurangannya kekurangannya ini ya satu aki-aki menurut saya fiction bawaan ini akhirnya sejenin ini gak tahu ya kalau bisa NVL NVA tuh akhirnya beda atau enggak intinya di bawah fiction ini ini sangat amat goros akhirnya saya ganti pakai akhirnya Satria FU atau ada yang teman-teman bilang pakai akhirnya vario tapi vario yang mana saya nggak tahu ya Nah bener-bener setelah diganti apalagi saya pakai lampu asesoris gini dulu saya masih banyak lampunya sekarang udah nggak ada ini banget teman-teman apalagi saya pakai klakson keong nah bunyi tuh klakson keongnya tuh jadi bener-bener irit pakai akhirnya Satria FU kemudian kampas kopling saya tetap pakai bawaan karena saya bukan tipe-tipe orang racing dengan beban seberat ini motor saya berat ini aman kampas kopling tidak ada masalah pakai original ada yang bilang pakai Scorpio ya boleh mungkin untuk dapat akselerasi yang lebih bagus kemudian saya ingin komentariin gear ya kekurangannya gear ini akhir ini kita originalnya bisa apa nggak mau nyapa balik orang tuh lebih next mana nggak tahu saya akhir ini cepat habis ya teman-teman ya saya terus terang pakai gear original fictionnya yang rasionya bawaan itu kurang karena gel belakang itu agak kecil jadi dengan ban besar seperti ini berat sekali ya jadi saya pakai giri belakangnya Scorpio depannya tetap fiction itu cepat habis teman-teman ya mungkin kalau bian original ya dan ban original bawaan ya mungkin tidak akan cepat habis akhirnya saya akalin beli triple S nah triple S ini amat-amat sangat awet sampai detik ini saya belum pernah ganti saya gantinya tuh 2015 awal mungkin udah dipakai ke Jakarta touring ke kemana lu banyak-banyak intinya motor ini sudah saya bawa kemana-mana Jogja terus Jakarta solo riding tuh terus kemudian ke Bali nah lagi mungkin kalau ada kesempatan dan ada rezeki rezeki uang dan waktu saya ingin ke Labuan Bajo solo riding jadi yang paling parah sih menurut saya sih tiap hari dibawa PP Surabaya dulu ya berapa tahun itu kerja Madura Surabaya jadinya motor ini bener-bener disiksa lewat Suramadu teman-teman buat teman-teman yang pernah lewat Suramadu jalur motor pasti tahu itu gak enak banget jalannya betonnya itu setiap 2 meter 3 meter itu sambungan-sambungan akhirnya rasakan sendiri jeblok 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 terus juga nipisin ban ya Alhamdulillah sampai detik ini gak ada kurangnya cuman saya pernah pakai arm 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 custom ya arm banana itu patah segitiga armnya itu ya namanya juga bukan bawaan original ya akhirnya pakai nanti original yang di custom agar lebar kemudian saya pernah juga mogok dorong dari pasuruan ke Bangkalan karena pakai kampas kopling racing merek DDR entah itu mungkin palsu atau asli saya enggak tahu itunya merek itu ada mogok nah itu dia kendalanya pakai orinya sampai bertahun-tahun aman teman-teman tanpa serem bawaan orinya aman tidak ada masalah air radiator ya air radiator ini saya sedikit agak-agak boros ya menurut saya dibanding dengan merek lain dengan di kelas yang sama radiatornya fiction ini lumayan cukup boros akhirnya kemudian apalagi ya radiator udah eh bingung saya cari kekurangannya bingung karena memang overall fiction ini ya apalagi yang tahun 2012 ini terkenal bandel teman-teman terkenal bandel saya pun mengamini karena saya sendiri yang mencoba ini irit banget bensinnya yang untuk untuk touring ya tapi itu dalam kota sama aja normal sih nggak irit ya normal normal saya pakai ke Jogja ya dari Surabaya saya ngisi dari pom bensin ITS ke putih itu total ke daerah UGM Jogja dengan total jarak tempuh sekitar 338 kilo saya masih inget banget tapi fotonya udah hilang saya sempat foto ini itu gak sampai ke separuhnya Tengki ini teman-teman seprapat luangnya tuh habisnya cuman seprapat ya saya pakai lumayan si 80-100 80-100 larinya karena masih ini emang enggak kencang teman-teman saya enggak perlu kenceng-kencang banget sih kalau diadu sama CBR sama Satria ya CB bukan CBR CB ya kala CB 150 diadu sama Satria kalah jadinya ini motor bukan untuk gebut ya mungkin fixen yang baru yang 6 gigi setara ya kali ya mendekati ya ini amat sangat cukup buat saya saya nggak ada keinginan buat jual ini kecuali ya mungkin ya kalau nggak kalau ada kebutuhan mendadak banget ya nggak tahu juga intinya saya udah cinta sama motor ini andai kata beli saya inginnya sih ya beli ya yang kelas adventure seperti kayak Kawasaki yang model adventure tuh aduh lupa Aduh kok saya blank gini apa namanya Kawasaki yang buat itu yang dipakai Steven Langitan itu yang 40 juta arganya Versys ha 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 kawasaki Versys kemudian ada Honda CSR ya mungkin ya yang dipakai Mario Hero ya saya pengennya ganti motor adventure seperti itu ya jiwa-jiwa adventure kalau ganti motor lain Ninja saya terus terang enggak tertarik ganti CBR enggak tertarik saya lebih seneng motor yang buat petualangan itu kurang lebih review motor saya dipakai 91.000 km tidak ada apa-apa kendala apapun mogok rusak pun itu karena kesalahan saya pribadi pakai spare part yang abal-abal nah buat teman-teman mungkin ada saran teman-teman masukkan mungkin ingin mungkin punya fiction atau motor lain yang udah dengan kilometer serupa ada gangguan apa monggo ditulis di kolom komentar karena mungkin teman-teman lain yang ingin nanti saya akan pin Insya Allah kalau ada mungkin ada teman-teman yang mencari tahu jawaban mau beli motor-motor bekas apakah rewel dengan kilometer yang banyak mungkin bisa membantu Oke udah sekian dulu teman-teman ini udah nyampe di pertigaan perempatan Senenan udah mau mahir sudah siap-siap mau salat mahir semuanya saya tutup aja disini ya teman-teman ya Oke terima kasih udah nonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa dibagikan tekan tombol like-nya di komen jika ada mau dipertanyakan Oke dan yang terakhir jangan lupa di subscribe atau berlangganan Terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berikan lagi tepuk tangan-tangan